Jadi oke banget sih, ini standnya sih racun banget ya Ini gue dikirimin dan kayaknya gue akan ngelunjek buat minta satu lagi sepertinya Halo semuanya, selamat datang ke channel SMA Today dengan gue Erwin Dan di video ini gue lagi kedatangan sebuah stand Atau bisa kita bilang boom arm atau ya mic arm bisa juga Dari Soundtech yang ini adalah sebuah produk yang menurut gue bakal multifungsi banget Buat kita para content creator gitu ya Atau mungkin para live streamer Karena ya ini adalah stand untuk mikrofon utamanya Walaupun multifungsi gitu ya Dan ini dulu itu susah banget buat dicari Dulu itu biasanya ada cuman punya Rode Dan harganya nyentuh jutaan gitu kan Dan sekarang banyak opsi yang menurut gue lumayan menarik Sampai muncul juga ini dari Soundtech Pro Yang kalau gue lihat dari detail produknya Ini bakal seru banget gitu ya Bakal benar-benar lebih menarik lagi Kita lihat seperti apa Oke disini udah ada beberapa gambaran juga Tapi kita langsung buka aja Lihat produknya Nah ini dia Sebuah arm stand Atau mic stand Dari Soundtech Dengan nama Soundtech Pro ya Tadi gue kayaknya belum nyebut namanya Ya tapi itu Soundtech Pro Dan dia dijual Seharga Rp 699.000 Dia juga keluaran baru disini Dan gue expecting Banyak improvement Yang gue rasa bisa kepake banget Dan yang gue yakin bisa jadi opsi yang lebih menarik Dibandingkan mereka yang udah keluar duluan gitu Karena disini dia membawa pembaruan yang Harusnya lebih inovatif Tapi kita akan lihat Oke kita langsung sambil buka aja Ini ada Gue baru megang bagian ini aja Rasa mewahnya tuh Kerasa banget gitu Untuk harga Rp 699.000 oke banget sih Maksudnya kalian lihat deh Bentuknya aja tuh Niat banget gitu Nggak kayak besi batang aja Bulet gitu disini Pakai cara ada ulir-ulirnya gitu Dan gue juga expect disini Kalau kalian lihat ya Ini ada semacam cable management gitu Yang kita lihat nanti Dia fungsinya sebagus apa Untuk cable managementnya Tapi ya Kita lihat ada apa aja di paketnya Oh ini juga Dia kenapa ditaliin gini ya Mungkin dia pegas gitu ya Pegasnya langsung kebuka gitu kali Yep Bener dia langsung manjang Oke kita lihat Wuuu Ajib sih Keren keren Coba kalian bisa lihat ya Maksudnya Karakternya tuh Nggak sembarangan gitu Standnya Rapih banget Dan dia memang pegas juga Kita bisa lihat tuh ya Dan Dia sih harusnya bisa kita atur ya Bisa kita kencengin disini Tapi ya kita lihat nanti Kita lihat dulu Apa aja yang kita dapet disini Ini kita dapet adapter Kalau kalian pake mix stand Yang pake Ulir ukuran gede ya Kalau nggak salah tuh ukurannya Gue lupa Tapi kalau ini quarter Quarter 20 gitu kan Nah ini adapter Ke yang ukuran lebih gedenya Yang kayak spigot-spigot light stand Cuman gue lupa Ukuran angkanya berapa Dan ini kita juga dapet Beberapa aksesoris Ini Aneh juga nih Kita dapet semacam Kayak mounting action cam gitu Mungkin kalau kalian mau pake GoPro Kali disitu ya Disediain Ya Aneh sih Cuman ya Mungkin nice to have Gitu kan Kalau kalian pengen Pakein kayak semacam GoPro Atau action cam Di atas standnya Mungkin Lalu ini Uh ini adapter juga Tapi ke ukuran yang lebih gede Kalian bisa lihat Ini gue lebih nggak tau lagi nih Ulirnya Tapi ini Yang bawahnya tetap quarter Quarter 20 mount Dan yang ini Ini sih khas untuk stand-stand mic banget ya Jadi sebenernya kita beli stand Untuk mic ini Kayaknya dia compatible Dengan berbagai jenis mic gitu Kita tetap dapet adapter Dari quarter 20 Ini kayak yang ukuran ulir Agak lebih gede Gue lupa angkanya Dan ini dapet yang lebih gede lagi Ini yang biasanya Ada di handle-handle mic Jadi kalau mic tuh Biasanya ada U nya gitu kan Standnya Dan biasanya bawahnya Pake ukuran segini Gitu Jadi gue cukup familiar juga Sebelumnya gue pernah bahas Beberapa mic juga kan Dan ini Berarti komplit banget Kita langsung disediain kayak begituan Oke Nih Dia juga Ini Untuk sebuah stand sih Oke banget ya Dia dapet Phone holder juga Mungkin kalau kita Mau naruh HP Di standnya gitu kan Ya buat berbagai jenis penggunaan Sekreatif kalian Tapi ini Dapet phone holder Yang udah ada Cold shoe mountnya juga Jadi ini Menarik banget sih Gue agak kepo juga Nanti penggunanya Seperti apa Tapi itu Kita punya banyak opsi banget disini Tapi gue akan ke sampingan dulu Kita pasang dulu standnya Oke Kita akan pasang standnya Karena kalau samping terlalu tebal Gue pasang disini aja lah ya Tapi kalian harusnya Tetap dapet gambaran Tapi ini dia Ada paddingnya juga ya Ada karet gitu Di atas dan di bawah Jadi Ya dia gripnya bakal lebih kuat Dan gak Ngedamage meja kita juga Lalu ini pemasangannya juga Kayaknya solid banget nih Karena dia disini ada lobang Untuk mountingnya Dan mountingnya juga tebal Kayak gini Proper banget Tapi ya Kita coba Oke Oke kayak gitu Dan kalau udah Udah dia kepasang Ini oke banget sih Bisa keliatan kan ska Detailnya Dan mungkin kalau kita mau miring-miring Ya kita bisa mainin di ininya Walaupun Kayaknya karena dia bentuknya kotak Disini kalau agak miring Buat kita demo disini Jadi kurang enak ya Tapi ya balik lagi sih Cuman estetik disininya aja So far Gue sih ngeliat secara function Secara estetik keseluruhan Kalau misalkan buat masuk video gitu ya Ini enak banget sih Dan dia pegas sih Jadi Kalau kita Pasangin barang disini Harusnya dia cukup kuat Kita demoin Pakai mikrofon dulu kali ya Cuman gue Gak ada mikrofon Gue ada Sebenernya dikirimin juga Sama Soundtech Tapi ini bakal jadi review Di video yang berbeda ya Cuman buat demoin aja Gue ada mikrofon juga Dari Soundtech Soundtech 2.1 Dan kita coba Pakai itu aja dulu Buat dipasang kesini Oke ini ya Ada mikrofon Dari Soundtech juga Soundtech 2.1 Dan Ini yang gue maksud tadi nih Biasanya kalau Mikrofon-microfon yang ada Stand atau holder U gini Dia disininya Pakai ukuran yang gede Kayak si ini Tapi disini sih Kalau untuk Soundtech Enggak ya Dia udah ada Dia bisa langsung dipasang aja Ini pakai ukuran yang kecil Ukuran mounting threadnya Jadi harusnya udah langsung support Cuman kalau kalian pakai Mikrofon lain Mungkin yang lebih profesional Kayak Kayak mungkin pakai Punya jajarannya Rode Buat podcast Atau punyanya Shure Itu setau gue Mounting-mounting ini Ini bakal kepake gitu Adapter-adapter ini Bakal kepake Dan Kita akan pasang Ini buat contoh aja Dan ini bisa kita puter disininya Oh enak Jadi Jadi Kita gak kayak biasa Harus gini loh Nah biasanya kan gini nih Kalau masang mic Ini gak usah Kita bisa puter disininya Sampai kelar Tadi salah arah lagi gue Nah sampai kelar Dan seamless banget Ya memang mungkin Dengan mic-nya Soundtech Paling cocok gitu ya Udah masuk banget Dan kalau udah Ini nih yang versi atasnya Atau yang bagian atasnya Kita kencengin juga Dan dia bakal ngunci Gitu Kalau kita mau nengok-nengokin Biar mungkin mic-nya gak kebuka gitu kan Threadnya Ntar ini gue kencengin dulu Nah Kalau kita mau nengok-nengokin Atasnya aja Kita longgarin lagi Oke banget sih Secara estetik Gue suka banget Dan balik lagi Mungkin secara positioning Kita bisa atur juga disininya Oke kita pasang kabelnya dulu kali ya Ya walaupun ini Gak langsung kita nyalain Tapi kita demoin aja Harusnya dapet kabel juga Oke Tungguin ya Kita belum review Tapi ini bakal kita review juga Ini dia dapet kabel USB USB Type-C Yang udah L Di sininya Jadi dia kalau kita taruh yang Di stand meja Kita gerak-gerakin disini Dia aman Oh ulir ini tuh kepake Untuk kabel manajemennya juga loh Gak cuma estetik doang Jadi ulir-ulir ini Gak cuma estetik doang nih Bentuk kotaknya Karena dia Gitu Dan gue suka juga Kabel manajemennya ini Enak banget Karena siininya bisa kita cabut loh Gak nempel Dan bisa sliding aja Gitu Biasanya itu lebih Lebih agak reput Nah disini Ya udah bisa kita cabut Atur kabelnya Terus kalau udah Pasang Dan dia Kabelnya tertata disitu Begitu juga yang Sisi belakangnya Kita agak rapihin aja disini Setup yang menarik Gitu ya Atau ya kita Ini kan balik lagi ya Buat ngedemoin kalian Biar keliatan Ya penempatannya Menyesuaikan gitu Yang keliatan disitu Tapi maksudnya Ya kita bisa berusaha Lebih estetik lagi Mungkin dipasang Dia ngeklaimnya Agak lebih jauh Kesana gue rasa Bakal lebih estetik gitu Ketika dianya Agak Agak ngerenggang juga Mungkin Kalau gue nyaga Menjauh gini Nah kalian dapet lah Maksud gue gitu Dengan posisi seperti ini Mungkin Akan terlihat Lebih proper podcast Gitu kan Lebih oke Gitu Dan kita pastinya Bisa atur-atur juga Dan kita bisa menyesuaikan Tensionnya disini Untuk pegasnya gitu kan Menyesuaikan dengan Ya berat mic kita nantinya Atau gear apapun Yang kita taruh disini Karena balik lagi Selain buat mic doang Dia penggunaannya juga banyak Bisa buat berbagai Referensi kreatif Karena di ujungnya Ini mountingnya Dia pakai quarter 20 Ukuran seperempat Ukuran tripod Yang membuatnya Fleksibel banget Buat dipakai Pakai aksesoris apapun Contohnya Mungkin kita bisa Pasangin juga Kamera di atas itu Oke Kita akan demoin Sekarang Kalau kita pasangin Kamera Akan lebih fleksibel Sebenernya Kalau misalkan Kita pakai ball head Tapi tanpa ball head pun Balik lagi ke Bentuk meja kalian Dan penempatannya Harusnya dia bisa Kepakai Kita coba Pasangin mirrorless A7 Sorry bukan A6400 Oke ini gue pasang kamera Dan kalian bisa lihat ya Pegasnya sih dia Nggak ngelawan ya Atau belum Karena ya Balik lagi Bisa kita kencengin Dan Oke Dia bisa gitu kan Buat top down Ya disini Ngadepnya mungkin miring Tapi ya balik lagi Kalian bisa mungkin Taruh di ujung sana Atau dari depan sana Atau dari sini Kalian mau bikin video top down Itu bisa-bisa aja gitu Dan ini Harusnya dia cukup kuat Ini juga Ini bisa diatur juga ya Ini juga agak kenceng Jadi dia kuat Nahan ini Tapi Ini bukan yang paling kenceng juga Kalau kita manfaatin Pegasnya Pegasnya lu Bukan ngelawan juga Selain itu Tadi kita udah Contohin pake mikrofon Bisa buat kamera juga Atau kalian punya Beberapa standnya Salah satu dipakein Buat lighting Misalkan kalian pengen Bikin video top down Bisa juga Harusnya Ya apalagi lighting Sebenernya ya Dan Balik lagi Yang gue suka disini Karena Poin utamanya Dia menggunakan Quarter 20 Gitu loh Dia pake yang Seperempat Sehingga berbagai jenis Aksesoris tuh Banyak didukung Nah Kayak gitu Ya menyesuaikan aja Tapi Ya udah Disini Gue tinggal nyalain Dan Udah jadi sebuah Lighting gitu ya Ya walaupun disini Bukan bentuk Lighting yang ideal Dalam Sebuah bentuk video Tapi ketika kita mau Bikin video top down Misalkan kalian punya dua Satu buat kamera Satu buat lighting Kalian mendapatkan Lighting yang bener-bener Top down gitu Dan ini contoh aja Pake lighting ini Gue rasa kalian bisa pake Berbagai jenis lighting juga Mungkin yang kayak LED panel Yang sekitar ukuran Segini juga Yang gak terlalu gede Lalu ada softboxnya Mungkin gue rasa Harusnya dia kuat-kuat aja Gitu ya Tapi ya balik lagi Kalian harus concern juga Tingginya seperti apa Atau kalian misalkan Streaming Ditaruh Standnya disana Lalu ini dibikin Menghadap ke kita Kan bisa juga gitu ya Menghadap ke kita Dan lightingnya Agak nyerong Dan harusnya bisa menghasilkan Lighting yang bagus Kayak gitu Jadi oke banget sih Ini standnya sih racun banget ya Ini gue dikirimin Dan kayaknya Gue akan Ngelunjak Buat minta Satu lagi Sepertinya Ini gue akan Copot Dan gue pengen Coba demoin juga Pake kamera full frame Pengen tau aja Sebenernya sih Dia buat lebih kencengnya Juga kayaknya Mendingan kita kunci Terus kita betot Di kameranya Soalnya kalau enggak Dia gak Gak begitu kenceng juga sih Kalau Soalnya kan Kalau kayak tadi Kita manfaatin Kekuatan jari doang ya Kalau kayak gini Kita bisa manfaatin Kunci dia Dan Kekuatannya Lebih Nah kayak gitu Dan Bisa Pake kamera full frame No worry Maksudnya Bener-bener oke Gitu kan Ya wobble-wobble dikit Gue rasa Tergantung mejanya juga Tapi Gue bisa bilang Cukup sturdy lah Apalagi kalau misalkan Mejanya diem gitu ya Dan semua kuncinya Kalau kita kencengin Cukup sturdy Dan gue pede banget Gitu ya Maksudnya Yaudah Gitu dia bener-bener Enak aja Stand disitu Gue gak worry sama sekali Kalau dia bakal jatuh Walaupun ya Ya balik lagi sih Kadang mejanya juga ngaruh Ini mejanya juga goyang-goyang Kayak yang kalian lihat Tapi dibanding yang pernah Gue coba sebelumnya Apalagi ini juga Pake kamera full frame Menurut gue Ini aman banget sih Sama Cable managementnya Itu juga pasti Berguna banget Karena Kayak Si kamera ini Pastinya dia Bisa kita charge Pake USB Nah misalkan Kita mau charging Via USB gitu kan Contoh aja Ini juga gak nyolok apa-apa Disininya Atau Bisa juga Kita pake Battery dummy Gitu Pake battery dummy Lalu diatur juga Ke cable managementnya Dan kalau kalian perhatiin Cable managementnya tuh Masih muat Buat kalian naruh kabel lain Tuh dia masih cukup dalam Gitu Dan buat kita atur Misalkan disini Udah ada kabel ini Lalu Contoh kita ada mikrofon juga Misalkan ditaruh disini Atau lighting Kita bisa Running pake kabel lagi Kita tinggal buka Masukin kabel barunya Kalau udah Udah gitu Dan keliatan rapih banget Ini matang banget sih Apalagi buat harga Rp699.000 Atau kita sebutlah Rp700.000 gitu ya Ini Matang banget Dibanding Stand-stand yang pernah Gue coba Sebelumnya Gitu Oke Paling segitu aja sih Sedikit pembahasan gue Seputar Stand Soundtech Pro ini Dan Ya Silahkan Kalian yang menentukan juga Cocok atau nggak Buat kalian Yang penting Semoga video ini Bisa memberi gambaran Yang cukup jelas Dan bisa jadi referensi Buat temen-temen semua Kalau misalkan ada Koreksi saran Atau pertanyaan Silahkan taruh aja Semuanya di kolom komentar Dan ya Itu aja Gue Erwin Di belakang kamera Dan jangan lupa Untuk berkarya Sampai jumpa